Apa-apaan dengan Awakening Red yang mengerikan ini? Ini adalah sebuah perfect awaken. Siapa yang telah kau panggil rendahan? Aku tantang kau untuk mengatakan hal itu sekali lagi. Ucap Lingzi yang saat ini sudah tersadar dan sepenuhnya menjadi... Awakened. Adanya penagih utang yang datang lalu menghina pak tua telah membuat Lingzi tak mampu lagi menahan emosi. Hingga akhirnya pertarungan pun terjadi di dalam rumahnya pak tua. Dalam sekejap penagih utang yang datang bersama dengan kedua rekannya kini telah dihajar habis-habisan oleh Lingzi. Dan penagih itu pun tak mampu sedikit pun berbicara. Dikarenakan ia sangat terkejut mengetahui Lingzi yang kini telah awaken. Ditambah lagi aura yang dipancarkan Lingzi menurutnya sangatlah berbeda daripada awaken yang pernah ia temui sebelumnya. Dan saat ini ia pun mulai menyesali perbuatannya dikarenakan telah memprovokasinya. Di hadapan Lingzi yang saat ini masih menantangnya untuk berbicara. Dirinya benar-benar merasa tidak akan mampu berkutik untuk melawan seorang awaken. Dan harus segera menemukan cara untuk dapat keluar dari situasi tersebut. Hingga pada akhirnya penagih utang itu pun memberanikan diri untuk berbicara. Dirinya lalu mengatakan bahwa dia benar-benar sangat minta maaf dikarenakan telah membuat keributan dan mengharapkan belas kasihan dari Lingzi. Di belakangnya Lingzi ternyata ada pak tua. Pak tua yang masih sangat mengkhawatirkan Lingzi. Dirinya pun lalu menanyakan apa yang telah terjadi. Dan Lingzi pun lalu mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Sedangkan penagih utang itu yang saat ini masih terus meminta ampun kepada Lingzi. Dirinya lalu memberitahukan alasan utama dibalik tindakannya tersebut. Yang mana hal itu dikarenakan bahwa akhir-akhir ini banyak peminjam uang yang tidak mau membayarkan utangnya. Hal tersebut benar-benar telah membuatnya benar-benar sakit kepala hingga harus mengambil tindakan yang kasar. Dikarenakan jika sampai dirinya gagal menagih utang maka ia akan dikuliti hidup-hidup oleh bosnya yang sangat kejam. Lingzi yang mendengar hal tersebut lalu mulai penasaran dengan siapa bosnya dan ia lalu meminta kepada penagih utang itu untuk mengantarkan dirinya menemui bosnya. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke sebuah tempat yang masih di kawasan kumuh. Di dalamnya terdapat seseorang bernama Chris, a.k.a. Silver Viper of this East yang merupakan satu dari empat pemimpin di kawasan kumuh dan dirinya itu adalah sebagai pemimpin di distrik timur. Terlihat saat ini dirinya sedang memarahi anak buahnya yang merupakan seorang awakened dengan awakening rate 12%. Yang mana di saat hari-hari yang sedang dalam masa kritis dirinya malah mengalami kecelakaan diakibatkan mengikuti balapan liar di saat dirinya sedang dalam keadaan mabuk. Chris pun lalu menembak salah satu anak buahnya begitu saja. Mengemudi dalam keadaan mabuk, mengalami kecelakaan, dan bahkan kau juga kehilangan lenganmu. Awakening rate-mu sangat jauh lebih rendah dibandingkan lawan yang akan kau hadapi dan dengan kondisimu saat ini kau bahkan tak akan memiliki peluang sama sekali. Ucapnya dengan kesal. Ternyata dalam waktu dekat akan diselenggarakan pertandingan yang disebut dengan Dark Race dan dengan keadaan peserta dari perwakilan distriknya yang saat ini telah cacat. Dirinya pun diharuskan mencari calon peserta yang lain dan dikarenakan untuk mendapatkan seorang awakened itu sangatlah sulit. Hal itulah yang membuatnya sangat merasa kesal. Di antara kerumunan anak buah yang sedang menyaksikan bosnya yang mampu menembak anak buahnya tanpa keraguan sedikitpun, ternyata sudah ada Lingsi bersama dengan si penagih utang. Si penagih utang yang sangat khawatir dikarenakan ia telah datang saat mood bosnya sedang sangat buruk. Ia lalu merasa bahwa dia akan mendapatkan peluru juga dari bosnya. Lingsi yang sedari tadi mendengarkan ocehan bos di tempat itu lalu mulai mengerti dengan keadaan yang terjadi. Yang mana ia menyimpulkan bahwa Dark Race yang dibicarakan bos itu adalah sebuah pertarungan bawah tanah yang mana hanya seorang awakened yang mampu mengikutinya. Hei, bagaimana jika aku bersaing denganmu? Tanya Lingsi kepada si Chris. Sontak ucapannya membuat orang-orang di tempat itu pun memarahinya dikarenakan ia malah akan menambah kemarahan bos mereka. Silver Piper yang teralihkan dengan pertanyaan dari Lingsi lalu Lingsi menambahkan lagi. Perkiraanku mengatakan bahwa kau membutuhkan seorang awakened lalu apa syarat untuk memenangkannya? Apa kau yakin bicara padaku? Ucap si Silver Piper dengan rasa yang tidak suka. Namun tiba-tiba si penagih utang yang bersama dengan Lingsi malah mengatakan bahwa Lingsi adalah seorang klien dan dia membawanya untuk bisa membahas masalah utang dengan bosnya. Dan ia juga mengatakan bahwa Lingsi melompat begitu saja ke dalam permasalahan mereka dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Cih, aku benar-benar dikelilingi oleh orang-orang idiot. Si bos yang kini kemarahannya semakin memuncak. Lalu, sebuah tembakan diarahkan ke arah penagih utang dan di saat peluru sudah mendekatinya, tiba-tiba Dia benar, tidak perlu melakukan itu padanya. Ucap Lingsi yang ternyata mampu menangkap peluru yang melesat itu dengan tangan kosongnya. Bukankah kau sedang memerlukan seseorang untuk berpartisipasi dalam dakres yang mewakilimu? Aku yakin bahwa kau tidak akan kecewa dengan kemampuanku. Sontak si bos langsung terkejut dengan kemampuan yang ditunjukkan Lingsi dan lalu ia pun segera menyuruh semua anak buahnya untuk keluar. Beberapa saat kemudian, dengan tempat yang masihlah sama dengan sebelumnya, terlihat ternyata Lingsi mengajukan permintaan kepada si Silver Fiver jika saja ia berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Dirinya meminta satu setengah juta, yang mana itu untuk melunaskan semua hutang-hutangnya pak tua. Silver Fiver lalu menjawabnya bahwa jangankan satu setengah juta, lima juta sekalipun akan ia berikan jika Lingsi berhasil memenangkannya. Silver Fiver lalu juga menjelaskan bahwa dakres kali ini bisa dikatakan sebagai pertaruhan yang sangat besar dengan distrik selatan. Jika dapat memenangkannya, maka aset properti yang dimiliki distrik timur akan meningkat dua kali lipat, dan selain itu juga akan mendapatkan keuntungan lainnya yang juga tak terbayangkan. Si Boss lalu menanyakan awakening rate, level Lingsi di dalam game, dan kelas awaken-nya. Lingsi lalu terpikirkan, kelas awaken yang didapatkan sebenarnya adalah spell thief, namun dikarenakan saat ini ia belum mendapatkan spell sama sekali. dirinya pun lalu merasa bahwa itu hanya sama saja dengan thief biasa. Level 15, baru saja awaken, awakening rateku cukup baik, dan kelasku adalah thief. Apa-apaan maksud dari cukup baik itu? Dan mengenai levelmu, apa kau yakin akan baik-baik saja? Biar ku ingatkan lagi, jika saja kau kalah, maka ada kemungkinan juga kau bisa mati di tempat itu. Meskipun hasil dari dakres menjanjikan sesuatu yang besar pada kita, aku tak akan membiarkan sedikitpun kesalahan. Tidak perlu khawatir, kau hanya harus ingat perkataanmu, jika aku menang, maka semua utang akan terselesaikan. Pada akhirnya, silver viper yang saat ini jatuh dalam keadaan yang tidak memiliki pilihan lain. Hal itu dikarenakan semua awaken yang memiliki awakening rate yang lumayan bagus, semuanya telah direkrut pemerintah, dan mendapatkan pelayanan yang baik. Apalagi yang memiliki awakening rate yang lebih tinggi, sudah pasti tidak akan ada lagi yang tersisa. Kompetisi seperti dark race sebenarnya dilarang oleh pemerintah, dan para awaken biasanya berusaha untuk menjaga catatan mereka agar tetap bersih. Hal itu supaya mereka tidak mengalami kesulitan ke depannya. Dari apa yang telah didengarnya, lawan kali ini merupakan seorang archer yang memiliki awakening rate sebesar 28%, dan menilai pergerakan dari linksi, silver viper pun merasa bahwa sepertinya linksi memiliki kelincahan yang sangat baik, jadi masih ada kemungkinan untuk dapat memenangkannya. Baiklah, ayo kita pergi. Ajak si bos kepada linksi. Linksi yang tidak mengerti kemana si bos akan mengajaknya. Si bos pun lalu menjawab, Bukankah kau ingin ikut serta bersaing dalam dark race? Pertarungannya adalah malam ini. Jika kita pergi sekarang, maka kita akan sampai tepat waktu. Dan mereka pun lalu pergi bersama menuju lokasi dark race. Singkat cerita, linksi yang kini masih dalam perjalanan, dirinya lalu mencoba memikirkan yang telah terjadi pada dirinya setelah menjadi awaken. Ia tak mempercayai bahwa dirinya dapat menangkap peluru hanya dengan tangan kosong, yang mana hal tersebut ia lakukan murni hanya berdasarkan instingnya saja. Meskipun dikarenakan hal itu, telapak tangannya kini masih sedikit merasakan sakit. Dan ia yakin bahwa potensi awaken-nya masih akan terus berkembang. Diketahui pada saat dirinya tidak menjadi awaken di kehidupan sebelumnya, ia masih mendengar beberapa hal tentang mereka yang menjadi awaken di kehidupan nyata. Seperti halnya dengan satu orang awaken yang mampu menghancurkan organisasi teroris yang sangat besar, atau juga dua orang awaken yang mampu menghancurkan setengah dari kota pada saat mereka sedang bertarung. Pada saat itu dirinya hanya menganggap hal tersebut sangatlah tidak dapat dipahami dan tidak realistis. Meskipun seorang awaken tidaklah memiliki senjata seperti halnya di dalam game. Namun semua skill dan stat mereka akan dibawa ke dunia nyata. Dan kini, ia sendiri telah merasakan potensi tak terbatas yang dimiliki oleh seorang awaken. Linksy lalu membayangkan bagaimana jadinya jika saja dapat mengoptimalkan kemampuannya sebagai spell thief. Dan ia pun juga penasaran akan setinggi apa pencapaiannya nanti jika itu terjadi. Linksy pun lalu bertekad akan mengambil alih posisi pertama di heaven land dari player yang tak terkalahkan, yaitu Darklands. Bukan hanya dalam game, dirinya juga bertekad untuk menjadi awaken nomor satu di dunia nyata. Singkat cerita, akhirnya sampai juga mereka di tempat tujuan. Terlihat seorang penjaga yang sedang berjaga lalu menyapa Silver Fiverr. Dan ia pun lalu menjawab dengan memperkenalkan Linksy pada penjaga itu dengan mengatakan bahwa dia adalah tangannya. Pada saat mereka mulai berjalan melalui sebuah tangga yang terus menuju ke bawah tanah, Linksy lalu menanyakan Silver Fiverr yang mana dia telah memanggil Linksy dengan sebutan tangannya. Yang menurut Linksy hal itu seperti sebuah kata kunci. Ternyata benar perkiraan Linksy. Dikarenakan tempat itu merupakan arena pertarungan Dark Race rahasia yang berada di kawasan kumuh. Jadi tempat itu hanyalah terbuka bagi member. Yang mana member-membernya hanya terdiri dari orang-orang kaya atau juga orang yang berkuasa atas suatu distrik. Seperti halnya Silver Fiverr. Dikarenakan itulah membutuhkan kata kunci untuk dapat memasukinya. Linksy mengetahui bahwa orang-orang yang dapat ikut serta dalam kompetisi tersebut hanyalah orang-orang penting. Ia pun lalu beranggapan bahwa nilai taruhan dalam setiap pertarungan pasti sangatlah besar. Silver Fiverr lalu membantah pernyataan Linksy itu dan mengatakan bahwa arena bawah tanah tidak hanya terdapat di lingkungan kumuh ini. Dan arena di tempat kumuh ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan arena bawah tanah yang ada di kawasan orang-orang kaya. Pada akhirnya sampailah mereka di lantai terbawah dan setelah memasuki pintu. Linksy langsung terkejut dikarenakan di hadapannya kini terdapat suatu area dan juga arena yang sangat besar. Untuk membuat Linksy terbiasa dengan tempat tersebut, Silver Fiverr lalu mengajak Linksy untuk berkeliling. Namun tak selang lama mereka berkeliling, datang seseorang menghampiri mereka. Dan itu adalah Fu An Zhang, a.k.a. Pink Daddy. Dirinya juga adalah seorang pemimpin di wilayah distrik barat. Pink Daddy yang mencoba berbahasa basi pada Silver Fiverr mengenai kenapa ia tak meminta bantuannya. Lalu Silver Fiverr menjawab bahwa pertarungan kali ini hanyalah sebuah urusan yang harus diselesaikan oleh distrik timur dan selatan. Jadi tidak perlu bagi distrik barat untuk turut ikut campur. Pink Daddy yang melihat petarungnya berbeda dari sebelumnya lalu menanyakannya. Dan Silver Fiverr menjawab bahwa saat ini Linksy adalah tangannya. Ternyata selain petarung dari distrik timur yang berubah, distrik selatan pun juga merubah petarungnya. Pink Daddy memberikan informasi pada Silver Fiverr bahwa distrik selatan memakai seorang Awakened Warrior dengan Awakening Rate 36% dan bisa dikatakan sangat kuat dengan pencapaian 6 kemenangan dan 1 kekalahan. Sontak informasi tersebut membuat Silver Fiverr terkejut, dikarenakan ia tidak menyangka bahwa distrik selatan mampu menyewa petarung dengan Awakening Rate 36%. Jika saja musuhnya masihlah seorang Archer dengan Awakening Rate 23%, dirinya berpikir mungkin Linksy masih dapat menggunakan kelincahannya untuk memaksa musuh melakukan pertarungan jarak dekat. Namun dengan musuh yang saat ini seorang Warrior, Silver Fiverr pun merasa pesimis bahwa Linksy akan mampu mengalahkannya. Singkat cerita, pertarungan pun akan segera dimulai. Juri pertarungan kini mulai menyambut kedua pemimpin, yaitu Silver Fiverr dari distrik timur dan Smiling Tiger dari distrik selatan. Ladies and gentlemen, marilah kita sambut kedua kontestan Awakened kita. Pada bagian sisi, seorang Awakened Warrior yang dikenal sebagai Frankenstein. Pengalaman bertarung sebanyak tujuh pertarungan dengan catatan enam kemenangan dan satu kekalahan. Kita sambut. Frankie Sedangkan dari pihak lawannya, seorang Awakened Thief, tanpa nama panggilan serta tanpa catatan pertarungan sebelumnya. Sontak sambutan dari juri mengenai Linksy membuat semua penonton tertawa, dikarenakan mereka sangat yakin Frankie akan dapat mengalahkan Linksy bahkan hanya dengan menggunakan dua jarinya. Sedangkan Silver Fiverr yang saat ini sedang mengkerutkan dahinya dikarenakan ia sudah menduga bahwa hal seperti itu akan terjadi. Lalu tiba-tiba, Kau benar-benar tidak mengerti dengan batasanmu, Silver Fiverr? Kukira kau akan menanggapi pertaruhan ini dengan serius. Sebagai seniormu, aku benar-benar kecewa. Eh, aku tahu kalau kau itu sudah tua, tapi bukan berarti hal tersebut membuatmu menjadi seniorku. Kita masih belum mengetahui siapa yang muncul sebagai pemenangnya nanti. Jawab Silver Fiverr pada orang itu, yang ternyata orang itu adalah Smiling Tiger, seorang pemimpin dari distrik selatan dan juga merupakan lawan dalam pertaruhan kali ini. Smiling Tiger lalu menambahkan bahwa dirinya mendapatkan Frankenstein dari distrik orang-orang kaya. Dia sangatlah berpengalaman dan juga kuat dan juga benar-benar telah membuat dirinya tertarik. Di dalam arena, juri mengatakan bahwa pertarungannya adalah tanpa memiliki batasan apapun. Terlepas itu, hidup ataupun mati. Dan senjata pun lalu dilemparkan masuk ke dalam arena yang juga sebagai tanda bahwa pertarungan dimulai. Upheaval Storm Frankenstein lalu langsung mengeluarkan skill pembukaannya. Yang mana skill tersebut mampu membuat arena panggung bergejolak hingga semua senjata tajam yang berserakan kini berterbangan. Sedangkan Lingsi yang saat ini melihat senjata tajam berterbangan di sekitarnya, ia lalu berpikir bahwa dirinya tidaklah memerlukan senjata apapun untuk mengatasi lawannya itu. Dirinya yang mulai memikirkan bahwa hanya dengan kecepatannya saja sudah mampu menangkap peluru yang melesat. Jadi ada kemungkinan, jika saja kecepatannya cukup cepat, maka dirinya juga dapat memberikan serangan yang fatal. Bahkan hanya dengan tangan kosongnya. Hei tip kecil bodoh, aku akan mengambil nyawamu dengan kapakku, ucap Frankenstein dengan dirinya yang sudah menggunakan senjatanya. Dengan Lingsi yang saat ini masih saja terdiam di posisinya. Frankenstein pun lalu melesat ke hadapannya dan bersiap menebaskan kapaknya. Dan... Sebuah serangan berat menggunakan kapak dilancarkan, namun ternyata Lingsi telah menghilang dari hadapannya. Frankenstein yang masih belum mengetahui lawannya saat ini berada. Ternyata Lingsi kini sudah berada di sebelahnya. Dengan Lingsi yang kini sudah melihat banyak celah dari lawannya itu. Lalu... Dengan segenap kekuatan yang ia kumpulkan pada tinjunya dan... Dalam satu pergerakan. Dan itu adalah sebuah keo. Satu hal yang harus kupertimbangkan adalah... Seberapa banyak kekuatan yang harus kugunakan supaya tidak secara sengaja membunuhmu. Ucap Lingsi yang juga merupakan tanda bahwa ia telah mengalahkan musuhnya hanya dalam sekali serangan. Pertarungan pun kini telah berakhir. Lingsi yang ternyata mampu memenangkan dengan telak pertarungan tersebut. Sontak membuat semua penonton tercengang. Tanpa sedikit pun suara yang terdengar dari mereka. Begitu pula dengan Smiling Tiger, dirinya bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi di arena. Bahkan Silver Viper yang orangnya sendiri telah memenangkan pertarungan juga masih belum menyadari bahwa dirinya juga telah menang dalam pertarungan itu. Benar-benar kemenangan yang tak terduga. Dan ini adalah kemenangan si Awakened Thief. Ucap juri yang mengumumkan pemenangnya. Yang sekaligus memecah keheningan yang sebelumnya terjadi. Ini sudah berakhir, ayo pergi. Aku punya sesuatu yang harus kukerjakan. Ucap Lingsi kepada Silver Viper. Dan Silver Viper lalu menjawab Lingsi dengan mengacungkan jempol ke arahnya sembari berkata. Kerja bagus. Dirinya juga berkata dalam hati bahwa hari ini ia benar-benar telah mendapatkan jackpot. Seperti yang kau lihat, Smiling Tiger, ini adalah kemenanganku. Perjanjian kita akan berlaku dalam waktu dekat. Mulai hari ini orang-orang dari distrik timur akan menjalankan bisnisnya pada tempat yang sudah ditentukan di distrik selatan. Aku sangat mengandalkan perhatianmu. Singkat cerita, mereka berdua yang kini sedang dalam perjalanan pulang. Terlihat Silver Viper tidak ada berhenti-hentinya. Membicarakan Smiling Tiger dikarenakan dirinya telah berhasil memenangkan pertaruhannya. Jangan lupa dengan perjanjian kita. Satu setengah juta itu. Ucap Lingsi mengingatkan Silver Viper. Silver Viper lalu mengatakan pada Lingsi untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Bahkan ia juga mengatakan bahwa dirinya secara pribadi akan memberikan uang sebanyak 1 juta pada Lingsi. Dan Lingsi tidak perlu untuk mengembalikannya. Di dalam hatinya, Silver Viper pun berpikir. Mungkin Lingsi memanglah baru mengalami uekan. Namun setelah dirinya melihat pertarungan yang sebelumnya, Ia sangatlah yakin bahwa Lingsi akan memiliki masa depan yang menakjubkan. Dan ia pun merasa bahwa dirinya harus bisa membangun hubungan yang baik dengannya untuk ke depannya. Begitu pula dengan Lingsi, Ia juga berpikir bahwa dirinya tidak boleh sampai menerima pemberian dari Silver Viper dengan begitu saja tanpa suatu alasan yang jelas. Hal itu untuk mengantisipasi dirinya berhutang lagi padanya. Dan pada akhirnya, Ia terpikirkan rencana untuk hal tersebut. Aku telah menerima niat baik darimu, tapi kamu dapat menyimpan saja uang 1 juta-mu itu. Namun, rumah pria tua yang aku tempati benar-benar telah dirusak oleh anak buahmu yang memiliki temperamen buruk itu. Ucap Lingsi kepada Silver Viper. Walaupun yang sebenarnya terjadi adalah, bahwa rumah pak tua telah rusak diakibatkan oleh kekuatan Lingsi sendiri, yang mana terlalu berlebihan saat menghadapi penagih-penagih hutang itu. Dan Silver Viper lalu mengatakan pada Lingsi untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Dirinya akan mengatasi masalah tersebut. Dikarenakan dirinya merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya juga. Silver Viper lalu menghubungi orang-orangnya, dan memberi tugas kepada mereka untuk segera memperbaiki rumah tua yang pak tua dan Lingsi tempati. Singkat cerita dikarenakan gang yang menuju rumahnya sangatlah sempit, Jadi Lingsi meminta pada Silver Viper untuk mengantarkannya cukup sampai di sudut jalan saja. Lingsi yang saat ini sudah sedang berjalan menuju rumahnya. Tiba-tiba ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini nyata? Bukankah ini terlalu berlebihan? Ucap Lingsi yang terkejut melihat kondisi rumah pak tua yang kini benar-benar telah berbeda. Apakah itu kau, Lingsi? Oh, akhirnya kau kembali. Apakah kau baik-baik saja? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Tidak perlu khawatir, aku hanya pergi untuk menyelesaikan urusan utang-utang kita. Hah? Sontak Lingsi terkejut pada saat ia sedang akan memasuki rumahnya. Ternyata isi rumahnya kini sangat dipenuhi oleh interior dan furniture mewah yang berkilauan. Pak tua lalu menjelaskan apa yang telah terjadi. Bahwa telah datang orang dalam jumlah 10 orang bahkan lebih yang mana mereka semua dengan membawa peralatan telah menerobos masuk dan langsung bekerja begitu saja. Pak tua awalnya tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Bahkan, ia berpikir bahwa dirinya akan mati oleh mereka. Tetapi ternyata mereka hanyalah memperbaiki rumah dan lalu pergi begitu saja tanpa berbicara sepatah kata apapun. Lingsi yang kini terkejut dengan hasil perbaikannya. Ia lalu menyadari bahwa pantas saja sebelumnya Silver Viper mengatakan padanya untuk cukup duduk manis dan tenang saja. Lingsi lalu mengatakan pada pak tua untuk tidak perlu memikirkan utangnya lagi dikarenakan ia telah melunasi hutang-hutangnya. Dan sontak pak tua terharu sekaligus mengucapkan rasa terima kasihnya. Ini bukanlah sesuatu yang besar pak tua. Jika bukan dikarenakan dirimu yang menyelamatkanku, mungkin saja aku telah kelaparan di pinggir jalan. Selain itu, bukankah dirimu selalu merawatku seperti halnya aku ini anakmu sendiri? Aku adalah satu-satunya orang yang seharusnya berterima kasih. Lalu pak tua juga mengingatkan Lingsi kembali mengenai dirinya yang harus pergi ke sekolah. Yang mana Lingsi harus segera melapor ke sekolahan. Ternyata Lingsi sudah didaftarkan ke sekolah tingkat 3 dengan terdaftar sebagai cucunya pak tua. Takdir ini, apakah aku harus ke sekolah tingkat 3 pada kehidupan ini juga? Tempat itu benar-benar dipenuhi oleh kenangan. Ucap Lingsi dalam hatinya yang ternyata, sekolahan itu merupakan sekolah yang sama dengan yang di kehidupan sebelumnya. Pak tua lalu memberikan suatu hal lagi yang juga diberikan oleh orang-orangnya Silver Piper. Dan ternyata, itu adalah smart gaming headset generasi kedua. Sontak Lingsi terkejut dengan pemberian tersebut. Dikarenakan ia sangat mengetahui bahwa pada headset generasi kedua tidak hanya mengalami peningkatan dalam kualitas sensorik saja, melainkan juga peningkatan dalam grafik dan juga kontrol yang lebih baik. Dan dengan alat yang lebih baik, kini Lingsi akan mampu meningkatkan tingkat presisinya dalam pergerakan mikronya. Dan alat itu juga merupakan alat yang tidak bisa dibayangkan Lingsi untuk mendapatkannya di kehidupan yang sebelumnya. Dirinya yang saat ini tidak sabar untuk mencoba alat barunya, ia pun langsung berpamitan pada pak tua untuk segera lock-in ke dalam game. Singkat cerita dengan dirinya yang kini sudah mulai memasuki game. Dirinya mulai merasakan perbedaan yang lebih baik dalam kesensitifan pergerakannya, dan membuat semua itu terasa lebih nyata dibandingkan sebelumnya. Dan dengan respon dari persepsinya yang kini semakin baik, dirinya pun sangat yakin bahwa hal tersebut akan sangat membantunya dalam pertempuran ke depannya. Lingsi yang saat ini masih menikmati sensasi lebih nyata dengan cara memainkan-mainkan handle pintu tiba-tiba. Hey, kau telah menghilang selama sebulan, dan kau malah hadir dengan sikap yang seperti itu, ucap seseorang di hadapannya. Lingsi yang saat ini dapat fokus mengarah ke depan, dikarenakan urusan di dunia nyata telah terselesaikan, dan kini tiba saatnya untuk menyelesaikan urusan di dalam game. Ini adalah saatnya tim Shadow untuk berkumpul, dengan anggota tim Shadow yang saat ini sudah menunggu kedatangan Lingsi. Saudara Lingsi, akhirnya kamu datang! GG Kuharap kau dapat memberikan penjelasan yang bagus, kenapa kau telah menghilang selama sebulan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.